Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke channel Alswandi Kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang cukup besar juga Karena perusahaan ini bergerak di bidang pertambangan batu bara Jadi kegiatan utamanya itu penjualan ekspor batu bara Kita coba masuk dulu di PT Bursa Efek Indonesia Setelah itu pilih portal 3 Jadi yang seperti yang biasa saya sampaikan bahwa Bulan Oktober-November ini adalah bulan dimana biasanya laporan semester 3 2022 Ini harus di up atau PT-PT yang terbuka harus mengupdate laporan keuangannya Terkait kinerjanya Nah ini kita sudah masuk di PT Harum Energi Salah satu perusahaan batu bara yang rajin ekspor keluar Bisa dibilang bahwa penjualan ekspor Penjualan batu bara ini sekitar 88% Jadi batu bara yang dihasilkan itu rata-rata di ekspor keluar Jadi laporan keuangan ini rilis pada 1 November 2022 jam 17 Lewat 3 menit lewat 58 detik Jadi pada saat saya membuat video ini sudah tanggal 3 Dan ternyata market sudah merespon pada tanggal 2 nya Kan tanggal 1 nya rilis laporan keuangannya Nanti di belakang saya akan sampaikan responnya positif atau negatif Kita langsung saja ke membaca laporan semester 3 PT Harum Energi terbuka Di sini bisa kita lihat untuk direktur utamanya Presiden Direktur ADAP Roy Antoni Gunara Ini laporan keuangan ini di atas tangan di Jakarta pada tanggal 1 November 2022 Nah untuk di posisi neraca sendiri bisa kita lihat di sini Jangan lupa disajikan dalam dolar Nah di posisi kas dan setrakas bisa kita lihat Untuk kas pada tanggal 31 Desember 2021 Kas yang dimiliki oleh Harum ini 149.354.808 dolar Amerika Sedangkan pada tahun 2022 per tanggal 30 September Ini mengalami kenaikan menjadi 296.708.115 dolar Amerika Atau mengalami kenaikan sekitar 98,66% Ini cukup bagus untuk perusahaan Apabila kas dan setrakasnya dimeningkat Karena kas bisa digunakan untuk ketika tiba-tiba membutuhkan uang atau apa Bisa langsung cair maksudnya Liquid Nah untuk total asetnya sendiri Bisa kita lihat pada tahun 2021 Sejumlah 874.661.599 dolar Amerika Sedangkan pada tahun 2022 di semester 3 ini Aset yang dimiliki Harum sejumlah 1.208.216.479 dolar Amerika Atau bisa dibilang sekitar 18 triliun Aset yang dimiliki oleh PT Harum ini Jadi asetnya mengalami kenaikan sejumlah 38,14% Ini cukup bagus teman-teman Karena asetnya bertumbuh Oke lanjut Kita masih di posisi neraca Untuk liabilitas atau biasa kita sebut dengan utang Untuk total utang sendiri yang dimiliki oleh PT Harum ini Bisa kita lihat Pada tahun 2021 Utang yang dimiliki oleh Harum sejumlah 223.950.886 dolar Amerika Sedangkan pada tahun 2022 di semester 3 ini Sejumlah 231.280.378 dolar Amerika Atau utangnya ini Mengalami kenaikan sejumlah 3,27% Dari aset yang tadi meningkat Kas dan setara kas meningkat Sementara utangnya bertambah sekitar 3% Menurut saya ini ya normal sih Karena cuma sekitar 3% Oke Untuk kita ke posisi ekuitas Ekuitas kita sebut dengan modal Nah untuk modal sendiri atau ekuitas yang biasa kita sebut Nah untuk ekuitas sendiri Yang dimiliki oleh PT Harum pada tahun 2021 Sejumlah 650.670.753 dolar Amerika Sedangkan total ekuitas pada tahun 2022 di semester 3 ini Sejumlah 976.936.101 dolar Amerika Bisa kita lihat disini utangnya tadi itu sekitar 231 juta Sedangkan ekuitasnya berarti Mampu menutupi utangnya teman-teman Dengan total ekuitas beberapa kali itu Nah ekuitas sendiri mengalami kenaikan sejumlah 50,14% Sangat sehat sekali teman-teman Kita lanjut Di posisi total pendapatan Jadi total revenue yang dimiliki oleh PT Harum pada tahun 2021 Per 30 September ini Pendapatannya itu dari Tadi sudah melihat dari penjualan ekspor dan penjualan batubara Yang paling menonjol atau mayoritas pendapatannya disumbangkan dari batubara Nah pada tahun 2021 ini Total pendapatan yang didapatkan oleh PT Harum ini sejumlah 205.547.143 dolar Amerika Sedangkan pada tahun 2022 di per 30 September di semester 3 ini Sejumlah 702.791.018 dolar Amerika Atau pendapatan Yang didapatkan oleh PT Harum ini Mengalami kenaikan sejumlah 241,91% Sangat sebalik sekali untuk perusahaan Tetapi nanti kita harus bandingkan dengan kinerja perusahaan di bidang yang sama Dan kita bandingkan untuk PBF-nya Pacto Back Value-nya Atau harga bukunya berdasarkan laporan keuangan Karena ketika perusahaan memang bagus Dan sahamnya harusnya juga bagus Atau mengalami kenaikan Pasti dia sudah diharga Nilai wajarnya Tetapi kita harus bandingkan dengan sektor yang sama Kalau solusi kedua Untuk labah periode perjalannya sendiri Profit for the periode Pertanggal 30 September 2021 Labah yang didapatkan Labah bersih yang didapatkan oleh PT Harum ini Sejumlah 52.013.680 Sedangkan pada tahun 2022 D-93 ini 30 September Adalah 31.328.527 Dolar Amerika Atau labah periode perjalannya Bertumbuh Sekitar 479,33% Ini sangat bagus Bagus Untuk harga wajarnya sendiri Ini sudah Sangat mahal sekali Kalau berdasarkan di market Kalau berdasarkan laporan keuangan Book value-nya itu sekitar 704.000 Sudah naik sekitar 2 kali Terus itu book value-nya sudah 2 kali Naik dibandingkan lapang Saya akan memperlihatkan kepada teman-teman Untuk harga sahamnya dulu Harga saham Harga saham harum Harum Nah untuk harga saham harum sendiri Di posisi 1.500 1.530 Jadi kita kan Minimal pembelian 1 lot 1 lot itu 100% Jadi kita cukup mempunyai uang 153.000 Kita sudah bisa membeli Perusahaan batubara Yaitu PT Harum Energi Dan respon market Kan ini laporan keuangnya Rilis per tanggal 1 Nah di tanggal 2 itu Langsung di respon oleh market Naiknya itu sekitar 1,66% Cukup Lumayan teman-teman Untuk produknya sendiri Pastinya daun lotubara Dia ekspor teman-teman Nah kita coba Di halaman 83 Saya ini memperlihatkan kepada teman-teman Untuk pendapatannya ini teman-teman Untuk pendapatan PT Harum sendiri Disumbangkan oleh dari Pendapatan dari kontrak Dan pelanggan penjualan lotubara Dia ekspor Dia ekspor itu Sekitar 618.937.935 dolar Amerika Sedangkan Pendapatan yang disumbangkan Dari penjualan lotubara lokal Artinya dalam Indonesia itu Sekitar 73 juta Atau 74 juta lah Nah untuk Pendapatan sewa dari alat berat Jalan pengangkutan teman-teman Sekitar Kalau dijumblahkan itu menjadi 702.791.018 dolar Amerika Atau Penjualan ekspor ini Menyumbangkan pendapatan Sejumlah 88% Sedangkan penjualan lotubara lokal Itu sekitar 10% 10,52% Yang disumbangkan dari pendapatan Sewa alat berat Jalan pengangkutan Dan lain sebagainya Oke teman-teman Mungkin segitu saja videonya Oh iya Saya akan tunjukkan teman-teman Profilnya Lompat Formati Agung 书 Ad images Adrobe Adrobe Adoque john Ad Tay Ad versions Adeler Adalah 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 Nah, untuk profil harum sendiri Dia berkundurkan di Jakarta Pusat Beroperasi dan berpisah di bidang pertemuan Untuk barat perdagangan jasa melalui anak perusahaan Untuk direktur utamanya ada Roy Anthony Gunara Untuk komisaris utamanya ada Lawrence Barki Dan komite auditnya di Putai Wedo di Hasril Untuk pemegang sahamnya itu PT Karunia Barak Perkasa Sekitar 79,79% Masyarakatnya sekitar 18% Dan Barak Sejahtera Abadi 0,09% Saham Terselui 15% Dan Roy Anthony Gunara Atau direktur utamanya sekitar 0,013% Oke teman-teman Mungkin begitu saja videonya Lebih dan kurang Saya mohon maaf jika teman-teman ada pertanyaan Silahkan tinggalkan di kolom komentar See you in the next video Stay humble, stay positive Stay on fire Terima kasih Terima kasih Terima kasih